Kali ini kita akan membahas salah satu film dalam Kingdom Animalia, film pertama dalam kelompok intergebrata, yaitu Porifera. Nah, film ini adalah film yang sepertinya sangat terkenal karena kita dapat melihat variasi atau berbagai macam karakter yang terdapat dalam film Porifera ini lewat Spongebob. Siapa yang belum pernah nonton Spongebob? Spongebob Squarepants Award. So, this is a part of the Porifera film. Oke, bagaimana kita melihat karakteristik dari film Porifera ini? Tentu saja beberapa sifat memang terwakilkan dengan Spongebob, walaupun banyak sekali beberapa karakter yang sebetulnya kurang tepat diilustrasikan oleh animasi ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, film Porifera dikenal juga dengan istilah Spons atau Spong, Spongai gitu ya, Spons. Yang kedua, ini adalah 100% Aquatic Animal, jadi hewan perairan. Kita bisa menemukannya di perairan, bukan di darat pastinya. Cecil Animals, kalau kemarin pada video sebelumnya kita pelajari, 6 karakteristik sifat Kingdom Animalnya adalah motil salah satunya. Nah, untuk Porifera ini pengecualian, di mana anggota dari Porifera ini bersifat Cecil. Memang hampir semua Animal Kingdom member itu motil, kecuali Porifera ini Cecil, menempel pada permukaan, jadi tidak melakukan pergerakan, dalam artian berpindah tempat. Kemudian tidak memiliki organ, artinya strukturnya sangat sederhana sekali, belum terdiferensiasi menjadi organ-organ. Kalau kita lihat tingkat organisasi kehidupan, jaringan membentuk organa, ini hanya dalam tingkat jaringan belum membentuk organ, belum membentuk struktur yang lebih kompleks lagi. Tidak memiliki simetris tubuh. Kelompok Porifera ini permukaan tubuhnya dilindungi Spikula atau Spongin, ini adalah bagian pelindung luar, yang akan kita bahas nanti apa sih fungsinya dan lain sebagainya. Serta tersusun atas dua lapisan tubuh, masih ingat bahwa dalam Kingdom Animalia kita mengenal ada lapisan tubuh, ada triploblastik dan diploblastik. Artinya ini struktur yang paling sederhana yaitu dua lapisan tubuh, kita akan bahas apa saja dua lapisan tubuh itu. Nah ini adalah karakteristik utama dari film Porifera dan kalian bisa lihat ini adalah contoh-contoh organisme yang termasuk dalam film Porifera. Dan ini adalah bentuk-bentuk Spong atau Porifera yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya ini mengingatkan kita pada Spong yang sering kita gunakan untuk mencuci piring mungkin, atau berbagai macam peralatan lain yang terkait dengan Spong itu sendiri. Nah apa yang akan kita pelajari pada video kali ini, sebelum kita akan masuk ke next level dari anggota Kingdom Animalia, yaitu Stolenteratum, ini kita harus kenal dulu Porifera nih ya. Kita akan membahas terkait dengan morfologi dari Spong ini atau dari Porifera ini. Body Forms atau struktur tubuh dari Spong ini, ini sangat berkaitan sekali dengan morfologi. Kita akan lihat diversity atau keanekaragaman dari Spong itu sendiri dalam Spong Classification. Kita akan mengenal kelompok-kelompok dari Spong. Dan yang terakhir adalah Reproduction, bagaimana Spong ini melakukan proses reproduksi atau berkembang biar memperbanyak diri. Nah itu antara lain yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke. Nah kita mulai dari struktur morfologi dan juga anatomis dari Spong. Nah kalau kita lihat ini adalah complexity. Sekalipun memang belum membentuk organ, tapi pada dasarnya kalau kita melihat Porifera atau Spong di dalam perairan, nah kita akan lihat struktur yang kompleks seperti ini. Kita zoom out strukturnya. Nah kita akan lihat bagian seperti ini. Nah kita akan lihat apa sih fungsinya dan bagaimana Porifera ini menjalankan hidupnya dengan struktur diploblastik yang tadi kita bahas. Nah kita akan mulai Simple Spong Morfologi. Kenapa disebut Simple? Karena pada dasarnya saat kita membahas Porifera yang paling utama proses atau fisiologis yang paling utama dalam Porifera adalah pergerakan air. Terdapat tiga struktur penting di dalam Porifera yang berperan dalam proses pergerakan air. Yang pertama seperti kita lihat bersama di sini adalah ostium. Ostium ini kita kenal sebagai pori atau lubang. Ya pori-pori atau lubang kecil sebagai tempat masuknya air. Kemudian setiap pori-pori atau ostium ini akan bermuara pada sebuah lubang besar yang kita sebut sebagai Spongor Sol. Di sini disebut juga sebagai Central Cavity atau rongga. Sebuah rongga besar di bagian tengah di mana semua ostium bermuara atau berakhir di rongga ini. Dan berikutnya adalah osculum. Kalau osculum itu adalah lubang pengeluaran. Jadi ada lubang masuk, ada lubang berkumpul atau tempat bermuara dari semua ostium, semua lubang kecil dan lubang besar atau osculum. Jadi pada dasarnya ini adalah struktur morfologis dan anatomi sederhana dari Porifera. Nah tadi kita bahas bahwa Porifera sendiri dilindungi oleh sebuah rangka sederhana. Tapi bukan dalam artian rangka sebenarnya. Simpel Skeleton ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama Spongin dan juga Spikula. Apa bedanya Spongin dan Spikula? Sebetulnya strukturnya yang membedakan. Spongin ini pada dasarnya adalah kolagen. Sedangkan Spikula lebih bervariasi dari mulai zat kapur, CaCO3, sampai zat kersik. Jadi apa yang kita bahas dari slide ini adalah pada dasarnya sistem anatomis dan fisiologis dari Porifera yaitu ostium, spongosol dan osculum serta rangka selindungnya yaitu Spongin dan Spikula. Berdasarkan struktur penangkutan air atau aliran air yang tadi sudah kita pangami yaitu dari segi struktur ostium, kemudian spongosol dan juga osculum. Nah kita bisa lihat bahwa mekanisme ini merupakan mekanisme yang juga mendukung proses pencernaan dan pernafasan dari Porifera itu sendiri. Jadi aliran air dari arah ostium ke spongosol dan kemudian water out, water in, ingat, dari ostium, kemudian bermuara di spongosol dan keluar ke osculum. Ini juga mendukung proses pencernaan di mana selama proses pergerakan air tersebut, masuk plankton dan organisme bersel satu lainnya yang mikroskopik ke dalam struktur dari ostium. Kita akan lihat nanti di double layer dari struktur Porifera ini yang ternyata itu berhubungan sebagai proses pencernaan karena plankton dan juga organisme lain yang masuk bersama dengan aliran air ternyata menjadi sumber makanan bagi Porifera itu sendiri. Dan yang kedua adalah terkait dengan pernafasan. Proses pernafasan yang dimiliki oleh Porifera ini bersifat difusi, jadi proses masuknya oksigen itu seiring dengan aliran air di mana pengangkutan oksigen dari air dilakukan oleh spongs, dan dalam arah berkebalikan pengangkutan limbah dari spong ke sendi diikuti dengan aliran air keluar. Ketika air masuk, itu adalah proses pengangkutan oksigen, nadapun air yang keluar lewat osculum ternyata itu adalah membawa limbah metabolisme. Jadi sekali lagi sistem pengangkutan air atau aliran air yang melibatkan ostium, spongosol, dan osculum di dalam Porifera itu pula mendukung sistem tubuh dari Porifera yaitu pencernaan dan juga pernafas. Selanjutnya adalah simple spongs dari body forms atau struktur tubuh. Kita akan lihat lapisan-lapisan tubuh dari Porifera. Nah ini adalah hasil pengamatan mikroskopik tentu saja ini ilustrasi dari lapisan tubuh spongs atau Porifera. Nampak sangat kompleks ya, tapi tidak usah khawatir kita akan coba identifikasi, karena tadi kita melihat Porifera sebagai tiproplastik dua lapisan tubuh. Jadi kita memiliki target nih untuk bisa meledakan mana lapisan pertama dan lapisan kedua dari struktur si Porifera ini. Pada slide ini kita akan mengidentifikasi lapisan tubuh dari Porifera. Yang pertama adalah outer surface of spongs, jadi lapisan paling luar dari Porifera. Kita sebut juga dengan epidermis. Kita akan lihat bagian mana saja sih yang termasuk epidermis. Di dalam epidermis terdapat tiga struktur. Yang pertama adalah pinakosit, kemudian ostium, dan juga porosit. Kita akan lihat dulu untuk pinakosit. Jadi pinakosit ini adalah struktur yang berwarna orange di sini, yang tampak berwarna orange. Yang merupakan sel-sel epithelial atau epithelial cell. Ini merupakan sel paling luar, yang berada di epidermis paling luarnya. Kemudian ada ostium, tadi kita bahas sedikit, ostium itu pori. Jadi ketika kita melihat bagian luarnya pinakosit, akan ada lubang-lubang. Lubang tersebut disebut sebagai ostium atau pori. Di mana ada selnya di sana. Sel pembatas atau lapisan dari ostium itu disebut dengan porosit. Lapisan ini penting karena porosit merupakan lapisan yang tepat berada di pori. Yang membatasi sebuah pori-pori dari pori vera. Yang fungsinya adalah mengendalikan. Untuk proses membuka dan menutupnya si ostium itu sendiri. Jadi di lapisan paling luar spons, kita mengenal ada tiga struktur. Yang pertama adalah pinakosit, ostium, dan porosium. Kita harus mampu mengidentifikasi perbedaan antara pinakosit, porosit, dan ostium sendiri. Pastinya kalau ostium sudah jelas banget, ini adalah pori-pori atau lubangnya. Nah ada porosit, yaitu sel yang benar-benar menempel, yang membatasi si ostium sendiri. Sedangkan benar porosit adalah sel paling luar. Berikutnya adalah bagian dalam atau inner of spons. Lapisan dalam dari pori vera yang kita sebut juga dengan istilah endodermis atau lapisan dalam. Ada apa aja di sini? Ada kuanosit. Nah ini dia. Ini struktur yang cukup mencolok sejak kita melihat morfologi atau anatomis dari pori vera gitu ya. Karena struktur ini tampak ada ekor. Ekor tail-like atau struktur yang seperti ekor. Nah ini adalah bagian dari kuanosit. Kita lihat ada kuanosit. Kuanosit adalah sebuah sel di dalam inner atau endodermis yang terdiri dari ada kolar sel dan juga flagellum. Jadi kalau kita lihat kuanosit ini bagian dari kepala atau head structure-nya. Kemudian ada bagian kolarsel sebut juga dengan sel leher dan bagian ekor yang disebut dengan flagellum. Jadi ini strukturnya kalau kita lihat ya seperti ini. Ini keseluruhan disebut sebagai kuanosit. Lapisan berikutnya adalah lapisan gelatin. Masih ingat struktur dua lapisan atau diploblastik yang dimiliki oleh pori vera. Sebetulnya itu cukup men-cover epidermis dan juga endodermis. Nah yang disebut dengan mesoglea atau lapisan gelatin ini bukan lapisan tubuh sebenarnya. Tapi merupakan lapisan di antara endo dan juga epidermis. Tapi bukan lapisan tubuh. Sehingga kita tetap melihat spons ini sebagai struktur diploblastik. Dua lapisan. Jadi si gelatin ini bukan lapisan yang sebenarnya. Tapi disebut lapisan gelatin karena memang berada di antara epi dan endodermis. Tapi bukan lapisan tubuh. Ada apa saja di lapisan mesoglea atau gelatin? Yang pertama adalah archaiosit. Nanti kita sedikit membahas archaiosit dengan kuanosit. Karena archaiosit ini merupakan struktur yang bentuknya seperti amuba. Meningatkan kita pada kelompok protista. Nah struktur seperti amuba ini ternyata bekerja sama dengan kuanosit dari bagian endodermis. Fungsinya mengangkut zat makanan dan juga sisa-sisa metabolisme. Struktur yang berwarna putih ini ya. Archaiosit. Yang kedua adalah sklerosit. Di dalamnya terdiri atas sel-sel skleroblast. Nah inilah yang tadi kita kenal sebagai rangka sederhana dari porifera. Ternyata dapat kita temukan di sklerosit. Yaitu sel-sel skleroblast yang membentuk spikula atau skeleton dari si sponge ini. Yang bisa isinya spikula atau spongin pada dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah mesencam. Nah inilah yang disebut sebagai gelatin matrix. Jadi disinilah kita dapat menemukan lapisan gelatin. Yang merupakan lapisan terbesar pembentuk gelatin layarnya di mesoglea. Sekali lagi yang perlu kalian pahami. Sekalipun ini merupakan lapisan tapi bukan lapisan tubuh. Artinya lapisan ini mengisi ruang di antara epidermis dan endodermis. Tetap porifera termasuk organisme dikuloplast. Itu adalah lapisan tubuh. Nah ini kita sudah bahas seperti apa sistem sederhana dari pengangkutan air porifera. Jadi kita ingatkan kembali tentang fungsi dari ostium, kemudian osculum, dan juga spongosol. Ini adalah fungsi pengangkutan. Di mana saat kita zoom out strukturnya, kita akan lihat lapisan tubuh endodermis dan juga lapisan tubuh epidermis. Jadi di dalamnya terdapat sel-sel. Untuk kalian nanti bisa lihat lagi apa saja sel-sel yang terdapat di dalamnya. Nah ini yang paling terkenal juga tadi di dalam porifera. Karena ketika kita bicara porifera, maka kita bicara pengangkutan air kan. Ini adalah mekanisme pengangkutan air berdasarkan sistem penyaringan di dalam porifera. Ada tiga tipe. Dari askonoid, sikonoid, dan juga lukonoid. Ada yang juga menyampaikan bahwa askonoid ada tipe yang paling sederhana. Kalau kita lihat dari struktur pengangkutannya gitu. Untuk askonoid sendiri. Kita lihat air masuk lewat ostium, kemudian berkumpul di spongosol, dan keluar lewat osculum. Ini tampak sederhana karena ostiumnya sendiri cenderung berstruktur sederhana gitu ya. Satu arah. Nah kalau kita lihat bagian sikonoid, kita bisa melihat struktur ostium yang lebih kompleks di sini. Lebih banyak strukturnya di bagian epidermis, si ostium. Di mana air seolah-olah bisa masuk dari berbagai arah. Walaupun pada dasarnya spongosolnya tetap berada di tengah, dan osculumnya tetap berfungsi yang sama. Sikonoid cenderung lebih kompleks, relatif lebih kompleks dibandingkan askonoid kalau kita lihat dari struktur ostiumnya kan. Nah yang berikutnya adalah leukonoid. Kalau kita lihat leukonoid, nih. Kira-kira apa yang bisa kita lidahkan dari sikonoid dan askonoid. Kalau di asko dan juga siko, kita masih bisa mengidentifikasi yang namanya spongosol sebagai rongga tengah tempat bermuaranya pergerakan air dari ostium. Kemudian kita juga tetap bisa melihat osculum. Jadi memperhatikan keduanya adalah kekompleksan atau kompleksitas atau jumlah dari ostiumnya sendiri. Kalau leukonoid, apakah kita bisa melihat yang namanya ostium di sini? Pori-porinya, walaupun kita tidak bisa lihat dengan jelas gitu ya. Di sini kita lihat ada por, berarti tetap ada ostium. Tapi disebut dermal por, karena strukturnya berbeda dengan ostium pada umumnya. Dan yang kedua, kanal. Kanal sebetulnya spongosol juga berperan sebagai kanal gitu ya. Tetapi kita bisa lihat kanalnya itu, selain ada saku, dua, tiga gitu ya. Nah, ini di leukonoid, kanalnya itu berukuran lebih besar yang cenderung menggantikan fungsi dari spongosol. Spongosol itu kan rongga tengah gitu. Rongga tengah yang berada benar-benar di tengah itu kita bisa sebut dengan spongosol. Nah, kalau di leukonoid, fungsi spongosol digantikan oleh kanal. Nah, si kanal di bagian tengah, ini tempat bermuaranya pergerakan air dari setiap kanal-kanal lain yang berada di bagian dalam, yang kemudian akan keluar lewat osculum. Artinya, kita memang tidak bisa langsung membedakan mana ostium dan juga spongosol di sini gitu. Apalagi untuk spongosolnya, fungsinya digantikan dengan kanal. Nah, kalau kalian bingung apa fungsi spongosol dengan kanal, pada dasarnya kalau dari segi istilah, spongosol sendiri sebetulnya kanal. Tetapi, pada askonoid dan psikonoid khususnya, muncul istilah kanal itu saat kanal ini menerima kumpulan air dari beberapa ostium, yang kemudian dari kanal bermuara ke spongosol. Jadi, seperti kita lihat dari psikonoid, ostium itu menerima air, air masuk lewat ostium, kemudian bermuara dulu di kanal-kanal, kanal-kanal kecil gitu ya, Nah, kemudian baru bermuara di spongosol. Jadi, kanal langsung diangkut ke spongosol sebuah rongga besar. Nah, kalau di lupanoid, kita tidak bisa menemukan struktur spongosol itu sendiri. Sebuah rongga besar di tengah sebagai tempat muara semua, karena digantikan fungsinya oleh kanal-kanal. Jadi, karena ostiumnya lebih kompleks di sini, ostiumnya membentuk koloni-koloni, artinya terdapat kumpulan air dari kumpulan ostium A, B, C, D, yang kemudian masing-masing punya kanal sendiri. Nah, karena kanalnya lebih banyak, maka muaranya itu pada sebuah kanal yang lebih besar lagi, tanpa bisa kita lihat spongosolnya. Nah, itu struktur dari pengangkutan. Hal yang penting di sini adalah, kalian bisa lihat kondisi spongosolnya. Jadi, kalau spongosolnya kelihatan jelas, ostiumnya juga cuma satu, artinya dari ostium langsung masuk ke spongosol, kemudian ke osculum, ini tipenya askonoid. Tapi, ketika kita melihat terjadi percabangan ostium yang membentuk kanal-kanal kecil sebelum dimuarkan kembali ke spongosol, itu berarti spongosol. Kalau kita tidak bisa membedakan mana spongosolnya di sini, karena sudah diganti dengan sebuah kanal, kembali kita mengenal kanal, dengan ostium yang lebih kompleks percabangannya, maka disebut sebagai leukonoid. Nah, itu adalah sistem penyaringan yang dapat kita bedakan di koreknya. Selanjutnya, kita membahas reproduksi spongos. Sekalipun sasil tidak melakukan pergerakan, tapi bukan berarti tidak bereproduksi, karena ingat, ciri makhluk hidup salah satunya adalah melakukan reproduksi. Dan kita juga sudah bahas kemarin di enam karakteristik member dari Kingdom Animalia adalah deployed. Nah, reproduksi sendiri ada seksual dan juga ada aseksual. Kalau kita lihat seksual, pastinya berhubungan dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Di sini juga spons melakukan proses reproduksi seksual melalui peleburan sperma dan ovum, di mana hal ini terjadi lewat koanocyt. Kalian harus go back lagi untuk melihat koanocyt itu apa. Kita akan sedikit bahas nanti struktur dari koanocyt dan apa fungsinya dalam proses reproduksi seksual ini. Aseksualnya pertunasan, kemudian fragmentation, dan juga gemul. Sebetulnya kalau kita lihat gambar di sini nih, yang seperti keluar asap ini ya, ini sebetulnya adalah proses pengeluaran sperma dan ovum, sperma mostly. Kemudian kalau yang seolah-olah bercabang begini, nah ini adalah bagian tunas atau budding gitu, dan juga ada beberapa yang fragmentasi, kita akan cubedakan nanti apa bedanya budding and fragmentation. Kita mulai dari seksual reproduction. Spons pada umumnya bersifat monoseous atau hermaprodit. Jadi, satu individu sebetulnya dapat memproduksi sperma dan ovum. Dia tidak perlu menunggu individu spons lain untuk melakukan fertilisasi. Karena pada dasarnya sperma dan ovum dapat ditemukan dalam satu tubuh. Seperti contohnya ini spons yang seperti mengeluarkan asap. Sperma dan ovum ini dibentuk dalam archaiosit atau struktur yang seperti amubalite, struktur sel seperti amubalite yang tadi kita bahas. Nah, bagaimana proses reproduksi seksual dari porifera itu sendiri? Nah, ini adalah ilustrasi yang dapat membantu kita untuk memahami itu. Seperti yang kita lihat di sini, ada sebuah porifera yang tampak mengeluarkan sperma. Nah, jadi kalau kita lihat porifera yang seperti mengeluarkan material seperti asap tadi, itu pada dasarnya dia mengeluarkan sperma. Jadi, sperma sama seperti pergerakan water out, air keluar lewat 10. Nah, si sperma dari porifera ini akan keluar menuju ke porifera yang lain dan masuk lewat ostium, kemudian masuk lewat struktur sel yang namanya porosit untuk masuk ke bagian mesoglea atau lapisan gelatin, di mana di sini sperma akan bertemu dengan ovum. Tadi sudah dibahas bahwa sperma dan ovum berdasarnya dihasilkan oleh lapisan archaiosit atau amuba-like cell. Jadi, sel yang seperti amuba di bagian gelatin ini, nah, di sana terjadi proses fertilisasi. Karena fertilisasi ini terjadi di dalam tubuh si porifera, yaitu di bagian mesoglea layer atau gelatin layer ini, maka disebut dengan fertilisasi internal, karena sperma dan ovum bertemunya di dalam tubuh. Seperti itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pastinya akan terbentuk larva, dong, hasil keleburan. Nah, ini adalah calon dari porifera yang baru yang kemudian akan keluar lewat osculum bersamaan dengan pergerakan air dan dia akan mencari tempat yang tepat untuk bisa tumbuh menjadi sponge yang baru. Nah, itu adalah proses reproduksinya. Nah, ternyata selain proses fertilisasi internal pun ada eksternal, ya. Pada dasarnya sama. Hanya saja proses pertemuannya, nih. Kalau sperma ovum bertemu di bagian dalam namanya internal, kalau di bagian luar tubuh namanya eksternal. Yang perlu kita ingat di sini adalah prinsip bagaimana si sperma itu keluar dan juga bertemu dengan ovumnya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengenal porifera sifatnya hermaprodit dengan sperma ovum berada dalam dapat dihasilkan dalam satu tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah aseksual. Aseksual tanpa kawin sekalipun hermaprodit, porifera atau sponge ini dapat memperbanyak diri tanpa melakukan fertilisasi atau peleburan sperma ovum. Yang pertama adalah dengan membentuk tunas. Nah, tunas ini simpel pada dasarnya di mana sebuah porifera itu kan dapat memiliki struktur kolit yang banyak. Nah, di mana dia dapat melakukan pertumbuhan ke arah luar yang menghasilkan percabangan kolit yang baru. Nah, percabangan kolit baru ini dapat mengalami patahan. Nah, struktur merah di sini dapat mengalami patahan yang kemudian membuat struktur ini melepaskan diri dan tumbuh menjadi individu baru dari porifera. Nah, ini adalah tunas. Nah, biasanya jika porifera atau sponge yang baru ini tumbuh lewat proses pertunasan, tidak akan jauh-jauh dari induknya, tidak akan jauh-jauh dari individu asal, sehingga seolah-olah membentuk struktur koloni. Koloni itu lawannya individu atau lawannya soliter. Kalau soliter sendiri, tunggal. Nah, koloni itu berkelompok. Jadi, hasilnya itu seperti berkelompok, strukturnya seperti ini. Nah, itu adalah aseksual dengan cara budding atau tunas. Yang kedua adalah fragmentation. Tidak jauh berbeda sebetulnya dengan tunas, hanya saja mekanisme patahannya yang membedakan. Kalau di budding, memang si tunas itu muncul sebagai tunas baru dalam individu, patah dan menjadi individu baru. melepaskan diri. Kalau fragmentation itu potongan tubuh, bukan tunas, tapi potongan tubuh yang menjadi individu baru. Jadi, si polip atau struktur sersil dari porisera ini bisa mengalami patahan random di bagian tubuhnya, di manapun itu. Tidak, di tunasnya, tapi di bagian manapun, sehingga menjadi patahan-patahan kecil seperti ini. Nah, di mana si patahan ini berpotensi tumbuh menjadi individu baru. Itu namanya fragmentation. Jadi, pada dasarnya sama saja bahwa aseksual betul tanpa kawin terjadi dengan adanya patahan. Tapi patahan yang mana nih? Kalau patahannya dalam bentuk tunas, individu baru nih, ini, berarti ini termasuk budding, bukan fragmentation. Tapi kalau strukturnya yang hilang itu adalah patahan-patahan tubuh dari porisera, maka disebut sebagai fragmentation. Dan berikutnya adalah gemul. Kalau gemul, sebetulnya lebih tepat sebagai mekanisme pertahanan diri gitu ya. Disebut juga aseksual karena memang tanpa kawin di mana struktur gemul atau pembentukan tunas dalam ini, ini akan terjadi pada waktu si spons menghadapi lingkungan yang tidak cocok untuk hidupnya, tidak support hidupnya, maka dia harus bertahan. Seperti contoh, ini dihasilkan hanya menjelang musim dingin dalam tubuh spons yang hidup di air tawar. Selama musim dingin, kalau dia tidak melakukan pembentukan gemul, maka dia akan mati. Nah, pada waktu ini akan terbentuk gemul yang dapat bertahan di dalam tubuh individu tersebut, walaupun si struktur individu yang menghasilkan gemul itu mati, tapi si gemulnya bertahan dan akan menjadi individu baru ketika lingkungan support atau lingkungan cocok untuk hidupnya kembali. Nah, ini adalah sebuah mekanisme pertahanan. Ada juga yang disebut dengan regeneration. Jadi, Porifera ini termasuk salah satu film yang mampu melakukan regenerasi, perbaruan, kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Ini sangat mirip dengan proses fragmentasi tadi. Kalau fragmentasi patahan tubuhnya yang bisa menjadi individu baru, nah, struktur yang mengalami proses fragmentasi itu, individu yang mengalami fragmentasi itu sendiri bisa menghasilkan kembali struktur yang patah atau hilang itu untuk kembali utuh. Nah, itu adalah regeneration. Oke, adalah klasifikasi atau pengelompokan. pengelompokan dalam film Porifera dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kalkaria yang kita akan bedakan adalah dari segi spikula pada dasarnya dan juga habitat. Seperti contoh di sini, kelas kalkaria itu cenderung atau relatif berukuran kecil. Spikulanya terdiri dari jad kapur yang kita sebut sebagai kalsium karbonat dan dia dapat ditemukan di perairan laut dan kal. Kalau bisa lihat, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau yang kedua adalah kelas hexactinel lidah. Spikulanya terdentuk dari jad kersik atau silikon dan dapat ditemukan di perairan laut dalam kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir ini yang paling banyak ditemukan yaitu demospongia. Demospongia spikulanya ada yang bervariasi dari spongin dan juga silika atau jad kersik atau hanya spongin saja. Jadi, karena dia spikulanya spongin itu kan tadi sedatnya kolagen si pori-porinya relatif lebih besar dibandingkan yang spikula kalau kita lihat. Itu dia yang bisa kita identifikasi. Kemudian dapat ditemukan di perairan laut dalam. Untuk contoh-contoh spesiesnya, kalau bisa lihat di sini ditemukan disertakan beberapa jenis, tapi pastinya lebih banyak lagi bisa kamu coba eksplorasi lebih jauh mengenai contohnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.